Pemirsa belasan perwakilan anggota keluarga dugaan mau praktek operasi katarak melayangkan somasi ke Rumah Sakit Mulia, Kota Tangerang. Somasi dilakukan karena pasca dioperasi salah satu bola mata para korban membusuk, sementara pihak Rumah Sakit tak mau bertanggung jawab. Pasca operasi katarak oleh dokter spesialis mata Rumah Sakit Mulia, Kota Tangerang pada akhir Januari lalu, 17 korban terpaksa menjalani operasi mata lanjutan di RCM pada awal Februari. Karena terdapat bakteri yang dapat merusak sel dan syaraf indera pengelihatan korban. Dokter bakar menyebut kemungkinan pasien untuk bisa melihat kembali hanya 15 persen saja. Malam tadi perwakilan keluarga korban mendatangi manajemen Rumah Sakit Mulia dan tak mendapat kesepakatan tanggung jawab atas dugaan kelalaian pihak Rumah Sakit. Keluarga korban pun mensomasi Rumah Sakit Mulia. Pihak keluarga menyebut jika pihak Rumah Sakit Mulia tak mengubris somasi, mereka akan mempidanakan manajemen rumah sakit selaku pihak yang harusnya bertanggung jawab atas kehilangan organ tubuh manusia.